Sekarang itu saya berani, katakanlah berani untuk Sumpah Kocong saja, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo di Pransia, Sumpah Kocong kita. Wiranto menantang Prabowo Sumpah Kocong soal kasus 98, mungkin masih mengingat peristiwa kerusuhan 98. Dari sejarah yang terungkap di buku, bagaimana kita tahu? Banyak mahasiswa yang mendemo pemerintahan saat itu diculik, dan tak tahu di mana jasadnya berada. Peristiwa tersebut sampai sekarang belum juga terbuka lebar siapa pelaku dan dalamnya. Banyak tudingan, bahwa Pak Wiranto dan Prabowo terlibat di dalamnya. Bagaimana juga kita tahu, bahwa isu beredar Pak Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu. Oleh sebab itu, atas tuduhan dari Kiflan Zen, yang menuduh Pak Wiranto terlibat dan menjadi dalang di dalam kerusuhan. Pak Wiranto akhirnya angkat bicara, dan mengajak Prabowo dan Kiflan Zen Sumpah Kocong. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, membantah tudingan mantan Kepala Staff Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purna Wirawan Kiflan Zen. Soal dalang kerusuhan Mei tahun 1998, dan turut melengsarkan Presiden Kedua RI, Soeharto. Wiranto menantang Kiflan Zen dan mantan Pangkostrat Prabowo Subianto, untuk membuktikan siapa dalang kerusuhan Mei tahun 1998, dengan melakukan Sumpah Kocong. Oleh karena itu, saya berani Sumpah Kocong saja. 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, atau Kiflan Zen, Sumpah Kocong kita. Siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan itu? Kata Wiranto, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa, tanggal 26 Februari tahun 2019. Mantan Panglima Abri itu mengatakan, perlu melakukan Sumpah Kocong agar masalah tersebut jelas. Wiranto juga meminta Kiflan tak asal menuduh. Ia mengklaim melakukan berbagai langkah, agar kerusuhan yang terjadi pada 13 hingga tanggal 15 Mei tahun 1998 tak meluas. Bukan saya sebagai dalang kerusuhan. Saya mencegah kerusuhan terjadi, dan ternyata, tiga hari saya sudah mampu mengamankan tensi ini. Ujarnya, selain itu, kata Wiranto, siapa pihak yang diduga memiliki peran dalam kerusuhan Mei tahun 1998, bisa dilihat dalam laporan akhir Tim Gabung Pencari Fakta, Peristiwa Mei tahun 1998. Menurut Wiranto, dalam laporan tersebut disebutkan, siapa pihak yang bertanggung jawab pada saat itu? Oleh karena itu, pelajari dulu TGPF, siapa sebenarnya ditengarai, diprediksi oleh TGPF. Sebagai bagian dari munculnya kerusuhan itu, saya sampaikan ke masyarakat, tuduhan semacam itu tidak benar, sepihak. Tata pensiun jenderal bintang 4 itu. Sebelumnya, Kiflan Zain menuding Wiranto turut menjadi dalang kerusuhan, dan ikut melengsarkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada 1998. Menurutnya, hal ini terbukti dari sikap Wiranto yang secara tiba-tiba meninggalkan Jakarta, saat keadaan sedang genting. Terlebih, Wiranto yang merupakan Panglima Abri saat itu, kerang-terangan meminta Soeharto mundur dari jabatannya. Ya, sebagai Panglima Abri waktu itu, Pak Wiranto kenapa dia meninggalkan Jakarta dalam keadaan kacau? Dan kenapa kita yang untuk amankan Jakarta tidak boleh kerahkan pasukan, itu, kata Kiflan, di Gedung Ade Premier, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Februari tahun 2019. Menurutnya, tak mungkin seorang Panglima tertinggi angkatan bersenjata, justru meminta pasukannya tak berjaga, malah dirinya pun pergi meninggalkan lokasi yang sedang genting. Jadi kita curiga lho, keadaan kacau masa nggak boleh mengerahkan pasukan untuk amankan, kenapa dia tinggalkan Jakarta, dan kemudian dia minta Pak Harto supaya mundur. Kata dia, nah, dari berita tersebut dapat kita simpulkan, beranikah Prabowo dan Kiflan Zen untuk sumpah pocong? Siapa yang pengecut dan pemberani? Ayo teman-teman jawab ya, mungkinkah Pak Prabowo pengecut? Saya yakin beliau nggak beranikan teman-teman? Saya yakin tantangan Pak Wiranto sulit diwujudkan oleh Pak Prabowo. Wahai Pak Prabowo, jawab tantangan dari Pak Wiranto. Beranikah, semua itu agar terbuka secara terang, siapa sebenarnya yang bersalah dalam kerusuhan tersebut, dan siapa yang benar? Akan terungkap juga siapa yang pengecut dan pemberani. Jika Pak Prabowo pemberani, jawab dong tantangan tersebut, agar tidak ada lagi orang-orang yang asal nuduh saja, agar kita melihat kebenaran, dan jangan asik berbohong saja. Ayo Pak Prabowo dan Kiflan Zen, jawab tantangan dari Pak Wiranto. Ya kan teman-teman, kalau Pak Prabowo dan Kiflan berani, pasti rakyat akan mencintai bapak sekalian. Apalagi Prabowo, akan dipilih rakyat jika berani sumpah pocong.